Intro Anda menyaksikan headline news pukul 13 waktu Indonesia Parat. Kampus UMKM Shopee kembali diresmikan di Jawa Tengah pada hari ini. Setelah sebelumnya di Surakarta, kampus UMKM Shopee kali ini didirikan di Kota Semarang. Peresmian kampus Shopee ini dilakukan bertepatan dengan hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-71. Peresmian kampus UMKM Shopee ini sekaligus menandai kolaborasi Shopee dengan Pemprov Jawa Tengah untuk bersama-sama membangkitkan geliat UMKM di Jawa Tengah. Sementara itu, Direktur Eksekutif Shopee Handika Yahya menyampaikan dengan adanya kampus Shopee ini diharapkan bisa menggenjot UMKM yang berbasis digital dengan berbagai pendampingan dan fasilitas yang telah disediakan. Kampus Shopee di UMKM di Semarang ini tentunya untuk membawa lebih banyak lagi UMKM ke dalam ekosistem digital untuk melatih mereka dari beginner sampai mereka bisa berjualan di seluruh Indonesia dan di luar negeri juga. Jadi kita ada pelatihan yang seperti bentuk classroom, jadi satu trainer untuk banyak. itu dilatih dari awal, dari awal bagaimana cara membuat toko online, bagaimana cara memasarkan online, bagaimana cara menjual lebih baik lagi secara online. Tapi selain classroom training, kita juga ada bimbingan, jadi one-on-one consultation, konsultasi buat masing-masing UMKM yang mungkin ukurannya sudah beberapa yang beda. Jadi kita bawa UMKM itu dari 0 ke 1, beginner training, tapi juga ada UMKM yang sudah 1 ke 100, juga kita bisa bimbing di sini. Kampus UMKM Shopee di Semarang, Jawa Tengah diresmikan pada hari ini. Peresmian kampus Shopee ini juga bertempatan dengan hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke 71. Selengkapnya akan disampaikan oleh Naoval Nurosa dari Semarang. Naoval, apa yang diberikan oleh pihak Shopee untuk UMKM yang terbaik dalam kampus UMKM Shopee ini? Ya, selamat siang Zaza dan juga pemirsa. Sebagai komitmen Shopee untuk mendukung kembali geliat UMKM di Jawa Tengah, untuk kampus UMKM Shopee ini memang telah disediakan beragam kemudahan bagi para pelaku UMKM, terutama melalui program dan juga fasilitas yang sudah disediakan. Terkait dengan program, Syaza dan juga pemirsa, ada sejumlah program yang memang akan memudahkan para pelaku UMKM ini untuk bisa mengembangkan usahanya. Utamanya adalah program pendampingan yang terdiri dari beberapa aspek, meliputi pelatihan ataupun edukasi secara berkesinambungan, serta juga adanya pengelolaan dan pemasaran produk secara online. Selain itu juga ada dukungan berupa pendanaan dengan bunga rendah bagi para pelaku UMKM yang sudah bergabung dalam kampus UMKM Shopee ini. Dan tidak hanya dari program saja, dari fasilitas juga telah disediakan oleh pihak Shopee, terutama terkait dengan kampus UMKM Shopee ini. Karena di sini juga sudah ada berbagai fasilitas yang bisa digunakan oleh para pelaku UMKM secara gratis. Mulai dari pojok studio foto, kemudian ada juga ruangan live streaming, kemudian ada juga pusat edukasi sampai dengan simulasi pergudangan. Syaza. Nah, ofal apa harapan dari Pemprov Jawa Tengah terhadap kehadiran kampus UMKM Shopee ini? Iya, kehadiran kampus UMKM Shopee di Semarang ini memang menjadi kehadiran kampus UMKM Shopee yang kedua setelah sebelumnya didirikan di Surakarta. Artinya wilayah Jawa Tengah sudah ada dua kampus Shopee dan hal ini mendapatkan apresiasi dan juga respon yang sangat baik dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dimana Ganjar mengapresiasi komitmen dan juga niat serta tujuan dari Shopee melalui kampus UMKM Shopee ini untuk membangkitkan lagi dan menggairahkan kembali pasar UMKM di Jawa Tengah. Sehingga pasar UMKM di Jawa Tengah ini tidak hanya bisa bersaing di level nasional, tapi juga bersaing di pasar ekspor. Dan di sisi lain, Ganjar juga menyampaikan kepada para pelaku UMKM agar segala hal dan juga kemudahan baik itu program dan fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak Shopee ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku UMKM. Sehingga nantinya output para pelaku UMKM ini juga akan menjadi lebih berkembang. Dan berikut pernyataan Ganjar Pranowo terkait dengan peresmian kampus UMKM Shopee di Semarang pada hari ini. Banyak permasalahan yang muncul dan waktu ada riset kecil yang dilakukan oleh kawan-kawan di PEMPROF ternyata problem besar UMKM kita itu pemasaran. Maka kemudian hari ini kita kerjasama dengan Shopee, bikin sekolahan di sini, gratis, silahkan belajar dan bagaimana membangun jejaring. Sehingga harapan kita nanti produk-produk dari UMKM Jawa Tengah bisa melompat, bisa naik, bisa terkenal. Ya dengan adanya kampus UMKM Shopee ini maka diharapkan juga nantinya kampus, maksud kami para pelaku UMKM ini bisa segera go digital. Artinya melakukan digitalisasi di tengah masa pandemi karena ditargetkan ada 700 ribu UMKM di Jawa Tengah yang berstatus akan menjadi sebuah UMKM yang memiliki sebuah kesempatan untuk menjadi go digital. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Semarang. Syajah Wissastro kembali ke Anda di studio. Baik, Naufal Nurosa terima kasih atas laporannya langsung dari Semarang. Pemirsa, sekian Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan satu jam mendatang.